Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian ketiga dari konsep desain grafis yang kita bahas untuk mata kuliah program komputer. Sebelum kita mulai, mari kita awali belajar kita pada hari ini dengan bismillah agar belajar kita menjadi berkah. Terima kasih telah menonton! Nah, tips yang pertama adalah pahami dan gunakan prinsip desain grafis. Nah, prinsip desain grafis ini sudah kita bahas pada bagian sebelumnya yaitu tentang unity, balance, proportion, emphasis, irama, dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan prinsip desain grafis itu Insya Allah nanti desain yang akan kita buat itu akan menjadi lebih bagus gitu ya. Seperti contoh seperti ini, ini adalah gambar desain atau poster futsal yang sudah kita bahas kemarin. Ternyata kalau didesain dengan bagus dengan font yang terbatas, warna font yang juga terbatas kemudian, walaupun backgroundnya rame ya ini backgroundnya rame, tapi tetap bisa didikmati menjadi lebih bagus lagi karena menggunakan konsep atau prinsip desain grafis ini menggunakan, ini yang ada iramanya kemudian warnanya juga tidak terlalu, warnanya juga kontras fontnya juga terbatas kalau kita perhatikan fontnya juga terbatas ya dia menggunakan satu font bahkan dengan besar yang berbeda-beda jadinya lebih menarik dibandingkan dengan ini jenis fontnya berbeda ya ini beda, ini juga beda ini lagi juga beda, berbeda-beda jadi saya kira kita bisa mendapatkan gambar yang mudah dibaca atau dilihat dengan yang tidak tips yang kedua tentukan moodnya pastikan bahwa desain yang kita buat itu konteksnya sesuai tujuan dan temanya sesuai dari desain yang kita buat jangan sampai desainnya menjadi seperti ini ya ini kemarin sempat viral juga di twitter ada sebuah gambar yang menceritakan tentang ini ada kos-kosan ya menerima kos mahasiswa tapi karena menggunakan kos yang sorry menggunakan font yang kurang sesuai peruntukannya karena ini biasanya font ini untuk film-film horror gitu ya ini banyak banyak netizen yang akhirnya usil dan mengedit foto ini menjadi lebih dramatis lagi nah jadi seperti ini dan lebih dramatis lagi seperti ini siapa yang mau ngekos kalau seperti ini ya padahal bisa jadi sebenarnya ini rumah memang sudah tua tapi biasa-biasa saja gak apa-apa gitu ya kalau mau ngekos disini tapi juga juga gak apa-apa juga sih gak ngekos disini ya pilih yang lain juga yang lebih aman oke yang ketiga nah kemudian untuk dibaca kemudian untuk dibaca ini baik dari sisi pemilihan fontnya atau dari sisi penggunaan atau pemilihan warnanya yang kontras pastikan warnanya kontras ya antara background dengan textnya itu kontras jangan seperti ini walaupun ini bukan desain poster atau multimedia tapi ini adalah powerpoint ya ini gambar backgroundnya dengan textnya ini saling bersinggungan backgroundnya putih textnya putih ini kalau dilihat dari jarak jauh menggunakan LCD saya kira yang paling belakang juga gak kelihatan apalagi ini penuh dengan text tidak ada gambarnya padahal kalau powerpoint itu hindari ya model penggunaan powerpoint seperti ini terlalu banyak text ini kurang masuk di dalam presentasi selanjutnya adalah bagian 4 batasi jumlah font dan warna text nah ini juga gambar yang sudah saya kita bahas sebelumnya ini warna textnya kemudian fontnya kemudian terlalu meriah gitu ya pastikan jumlah font tidak lebih dari 3 jenis ini kalau kita hitung saya kira ada banyak ya ini ada font beda ini font beda ini juga fontnya juga berbeda warnanya juga macam-macam rame memang rame tapi kurang terlalu terlalu dramatis gitu ya terlalu rame kemudian gunakan juga font yang jelas nah walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah fontnya terbatas tapi gunakan font yang kalau memang anda menggunakan font yang berbeda itu fontnya jelas ada font tebal kemudian fontnya juga miring ini fontnya jelas berbeda ya gunakan seperti ini jadi jangan fontnya satu macam saja gitu kalau memang anda menggunakan font yang berbeda kenapa menggunakan font yang berbeda biar tidak monoton desain kita agar tidak monoton tapi juga jangan terlalu banyak font yang gunakan karena nanti terkesan norak lagi kayak tadi kemudian masih dalam berbicara tentang font sebisa mungkin carilah jenis yang memiliki font family nah seperti ini ini ada beberapa font family ya ini ada agensi ini tidak punya font family tapi untuk Arial ini ada beberapa font familinya kemudian Arno ini juga ada font familinya nah guna Barnes Creeft ini juga ada jadi pastikan kalau anda memilih font yang memiliki font family nanti lebih enak kita bisa memilih desain kita seperti apa gitu yang nomor 5 gunakan color palette nah ini saya ambil dari Canva color palette ini biasanya saya gunakan juga di dalam mendesain ya karena lebih aman karena biasanya ini sudah di uji cobakan atau anda juga bisa menggunakan atau memanfaatkan web ya seperti di Canva saya buka di Canva ini ada sebentar oke nah ini ini ada Canva color palette generator ini Canva ini juga anda bisa manfaatkan untuk melakukan desain ya tapi online harus online dan akunnya sebenarnya anda gratis juga bisa lah kita bisa membuat cukup kalau membuat desain di Canva saja sebenarnya cukup nah color palette ini oke color palette ini bisa anda pilih sesuai dengan yang anda inginkan sesuai dengan tema tadi sesuai dengan moodnya anda bisa pilih ini kalau yang ini adalah model analog ya anda bisa explore juga di sini explore color combination ini kita bisa pilih misalkan saya pilih desainnya 1.4 ini kita bisa klik kita bisa klik disini nanti muncul kodenya ini namanya adalah kode warna ini ditulis menggunakan hexadecimal biasanya kalau di Corel Draw itu juga bisa dimunculkan di Corel Draw atau di apa itu namanya Canva juga bisa nanti kita praktekan untuk part selanjutnya nah atau anda juga bisa menggunakan disini color wheel ini punya Canva juga Canva colors color wheel disini kita bisa pilih apakah saya ingin membuat model monochromatic nah ini monochromatic warnanya ini dan ini ini bisa kita ganti juga kita sesuaikan atau misalkan saya ingin menggunakan complementary nah ini satu arah ya complementary seperti ini biru dan hasilnya seperti ini nah enak kan enak atau analog misalkan analog tiga warna tiga warna yang saling berbelahan kita bisa geser seperti ini hasilnya ini aman nanti nah silahkan anda explore karena sebenarnya sebuah desain itu kalau anda sudah memanfaatkan color wheel ini saya kira insyaallah bisa aman ya desain kita tinggal menyesuaikan aja dengan tema karena kalau temanya anak-anak atau temanya menyenangkan ini semakin ke tengah berarti semakin gelap semakin keluar berarti semakin terang bisa dipilih dan mungkin tips lagi yaitu anda bisa gunakan freepik.com freepik.com ini adalah gambar-gambar yang bisa anda dapatkan secara gratis free yang gratis ada yang berbarat juga ada gitu ya daripada anda cari di google kenapa karena kalau media kita ternyata menggunakan gambar yang berbayar kemudian kita gunakan pertama kurang etis yang kedua kalau ketika diklaim ya gimana ya secara etika juga kurang lah gak bagus sebaiknya anda cari aja di freepik yang free ini seperti ini resource pilih free cari apa gitu ya resource-nya disini insya Allah bagus-bagus juga disini ya tinggal disesuaikan dengan jenisnya oh iya ini ada vektor vektor itu adalah gambar yang didesain menggunakan korel biasanya bukan foto ya kalau foto ini foto kamera jadi kalau vektor itu ada ada vektor ada raster jenis gambar vektor ada raster kalau vektor seperti ini contohnya nah bisa diedit lagi anda bisa cari bahkan untuk game juga ada ini di freepik.com tuh untuk mendesainnya kita bisa gunakan kanva langsung aja misalkan kita mau mendesain apa gitu ya flyer atau poster disini tinggal cari template nya juga ada gak apa-apa anda desain disini langsung bisa atau kalau mau mencari tantangan saya mau mendesain menggunakan pain boleh tergantung ya tergantung dengan preferensi anda masing-masing nah terakhir adalah tugas nah tugasnya silahkan ini ada tugas individu ini ada satu contoh desain media interaktif edit lah silahkan di edit plug seperti ini gak apa-apa biar enak ya ini ada menu ya sebenarnya ini tombol tapi fokusnya hari ini kita belajar desainnya saja dulu berarti ini ada ada sebuah kotak tulisannya tujuan materi evaluasi referensi seperti ini nge-plug seperti ini gak apa-apa di edit seperti gambar di samping menggunakan konsep warna analog boleh komplementer boleh monochrome boleh seperti di canva tadi ya color wheel warnanya apa bebas tapi menggunakan konsep ini konsep ini dan anda bisa juga mengubah tata letaknya kotaknya diganti segitiga lah misalkan atau seperti apa warnanya diganti fontnya diganti backgroundnya diganti disesuaikan menggunakan editor bebas canva, corel, editor yang lain juga boleh dikumpulkan satu minggu setelah tugas ini saya posting di e-learning seperti itu jika ada pertanyaan bisa diajukan di forum atau di grup kita saya akhirnya cukup sekian kita tutup dengan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh